Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Khalifa Izin bertanya Ustaz Bagaimana pandangan agama terhadap budaya patriarki Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Saudari Khalifa Yang berikutnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hurri Mohon bertanya Ustaz Dalam Islam batasan patriarki Yang sebenarnya itu seperti apa Dan bagaimana mengimplementasikan hal tersebut di kehidupan pada saat ini Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi dua pertanyaan ini sama-sama terkait dengan patriarki atau budaya patriarki Patriarki itu apa dulu? Saya pun belum begitu dalam mengkaji patriarki Cuma patriarki ini kan dihubungkan dengan persoalan laki-laki yang memimpin wanita Itu dikatakan budaya patriarki Itu dikatakan budaya patriarki Menguasai Menjadi pemimpin, penguasa yang mengatur segala-galanya Itu seperti apa dalam Islam Begini Apapun maksud daripada patriarki yang diinginkan oleh para pencutus istilah ini Dalam Islam Yang namanya laki-laki itu dikatakan memimpin para wanita Itu steril daripada hal-hal yang misalnya mungkin terlintas di benak sebagian besar masyarakat sekarang Ataupun yang dipraktikkan oleh sebagian daripada kaum laki-laki Yaitu apa ya, otoriter Melarang segala-galanya Menyiksa Islam tidak pernah mengajarkan itu Iya, laki-laki memimpin wanita Wajar Jangankan rumah tangga Apapun kalau gak ada pemimpin, kacau Organisasi coba Gak ada pemimpinnya Kacau Partai Gak ada pemimpinnya Kacau Negara Gak ada pemimpinnya Kacau balau Kantor Perusahaan Toko Gak ada pemimpin Misalnya kayak manajernya Atau Apapun memang harus ada pemimpin Ada yang mengatur Ada yang Apa sifatnya yang didengar Sehingga baru bisa berjalan semuanya dengan baik Kenapa di segala sesuatu kita menerima ada pemimpin Dalam rumah tangga Kita ribut Dibilang patriarki Mungkin disini Yang sebagian orang tidak menerima Ketika laki-laki yang memimpin Lagi pula Laki-laki memimpin disini Subhanallah Padahal ya Sudah jelas perbedaan laki-laki dan perempuan Jelas Secara Emosional Secara kesehatan Dan laki-laki Tidak ada namanya menstruasi Laki-laki tidak ada namanya hamil Laki-laki tidak ada namanya nifas Haid Menyusui Dan banyak hal lain Sedangkan perempuan Dia begini Nah bagaimana dia akan memikirkan Yang lain Bagaimana dia Dia sedang mengurusi anaknya Dia sedang mengurusi Moodnya ketika hamil Dan perasaan-perasaan Ngidamnya Ingin itu Ingin ini Kemudian pegal-pegalnya Seperti itu kan kasihan Kalau disuruh juga Memikirkan hal-hal besar Dalam rumah tangga Harusnya bersyukur dong Ketika laki-laki Yang disuruh memimpin Tapi sekali lagi Jika pe-laki-laki itu Semena-mena Dalam kepemimpinannya Itu jelas Bertentangan dengan Nabi SAW Sudah banyak memberikan Keteladanan Contoh Bagaimana beliau menjadi Seorang pemimpin Jangankan rumah tangga Pemimpin segala-galanya Pemimpin umat Pemimpin dunia dan akhirat Tapi kita tahu Akhlak beliau Kita tahu kasih sayang beliau Nah itu yang dimaksudkan oleh Ajaran Islam Ketika Menuruh laki-laki Yang memimpin Karena laki-laki ini Dia melindungi Mengayomi Mengangkat hal-hal yang berat Ketika wanita Tidak mampu mengangkatnya Sekarang kan laki-laki Yang mengantar sekolah Dan seterusnya Maka Saya pikir Hal-hal seperti ini Tidak perlu dibesarkan Tidak perlu dibesarkan Yang Tentunya Tidak juga Berarti kita Membiarkan Para laki-laki Melakukan Semau Perutnya Seenak hatinya Terhadap Wanita Sebagaimana juga Kita tidak menerima Kau wanita juga Semana-mana Terhadap suaminya Jadi kita fair Yang dilarang oleh Islam Jelas Al-halal ubayin Al-haram ubayin Yang halal sudah jelas Yang haram sudah jelas Yang halal Jangan diharamkan Dan yang haram Jangan dihalalkan Sudah Seperti itu Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga rumah tangga kita semua Yang mana salah satu Yang membuat rumah tangga kita itu terjaga Dan berjalan dengan baik Ada pemimpinnya Jangan sampai Tidak ada Pemimpinnya Lagi pula Laki-laki yang mencari nafkah Ya tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala